Kembali di seputar Ainus Pagi, pemeriksa ribuan calon peserta melaporkan kendala pada berkas kependudukan yang tidak terdaftar di sistem PPDB online Dinas Pendidikan. Kendala utama adalah dokumen kependudukan dan catatan sipil. Orang tua calon peserta didik baru terus mendatangi posko PPDB di SMN 70 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebagian besar para calon didik baru mengalami kendala pada dokumen kependudukan dan catatan sipil. Kasudin Dukcapil, Jakarta Selatan mengatakan, sejak dibukanya posko PPDB ada seribu lebih laporan yang masuk dan kebanyakan para orang tua melaporkan perubahan data kependudukan anaknya terbaru yang tidak masuk di sistem Dinas Pendidikan. Hal itu dikarenakan Dinas Pendidikan meminta data terbaru sebelum Juni 2020, sedangkan di bulan Juni 2020 itu hingga saat ini pembaruan atau perubahan data calon peserta didik baru tidak ada di sistem Dinas Pendidikan. Sehingga calon peserta didik baru tidak bisa mendaftarkan ke sekolah yang sesuai keinginannya. Cuman di data KK itu katanya harus dikonfirmasi ke sini ya soal belum tersatat datanya atau apa, belum konfirmasi ke sini. Diketahui pendaftaran peserta didik baru, jalur prestasi dibuka sejak 7 Juni 2021 hingga 11 Juni 2021 dan setelah jalur prestasi akan dibuka jalur afirmasi, zonasi, dan perpindahan orang tua dan anak guru. Di Jakarta Selatan, Den Helmi Sojangbati, ngaporkan.